Intro Pengurus Anacabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Timur mengadakan rapat pemilihan pengurus masa bakti 2022-2025 di BK Kitchen & Longe di Jalan di Penogoro, Kota Tegal, Jawa Tengah RPP Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Timur ini memutuskan secara aklamasi Asif Sebudin sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Timur periode 2022-2025 Hadir dalam rapat pemilihan pengurus Sekretaris Majelis Pemimpinan Cabang Firdor Mustadi serta jajarannya Ketua PAC terpilih Asif Sebudin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan pengurus ranting yang sudah mempercayakannya sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Timur Sementara, Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tegal Firdos Mustadi berharap pengurus Pemuda Pancasila yang baru terpilih dan dilantik dapat berkomitmen untuk membuat Pemuda Pancasila dirasakan bermanfaat oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Tegal Timur Ya sebenarnya untuk sebagai Ketua terpilih di RPP Pemuda Pancasila Tegal Kecamatan kita berharap Pemuda Pancasila Tegal Kecamatan bisa bersinergi dengan pemerintah setingkat kecamatan minimal seperti itu artinya dengan forum komunikasi dan tingkat kecamatan harapannya Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Timur akan semakin maju semakin dijitai oleh masyarakat dan siap mengibarkan pendirian Pemuda Pancasila sampai tingkat kecamatan hari ini kegiatan rapat pemilihan mengurus atau RPP PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Timur dengan hasil bagaimana Pak? terpilih Saudara Asim Sibudin sebagai Ketua PAC Tegal Timur pada 2022-2025 pria yang akrab di Sabah Kusudus ini menghimbau pengurus ranting untuk serius dalam menjalankan program-program ke depan Pemuda Pancasila Zainal Karifin Tim Kabar Beritaku mengabarkan sampai dengan babis dan sampai dengan babis Juga mengucap biskullahi wabarakatuh saya ranting saudara beri pengurus ranting Pemuda Pancasila Kecamatan Tegal Timur Pancasila Kecamatan Tegal Timur